Baik, pertanyaan berikutnya Dari sahabat kita yang juga bertanya via Whatsapp Dari Umuhilya di Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf mau tanya banget Masih susah menajemen waktu Saya IRTA Ibu rumah tangga Ingin dapat penghasilan tambahan Dan sudah ikutan bisnis rumahan Yang harus sering Yang harus sering Silaturrahim kalau mau sukses Belum pandai atur waktu Ini susah juga ceritanya Kadang merasa karena dari keluarga Kurang pandai juga Adik-adik juga sudah dewasa tapi seringnya gak kerja Bagusnya aktivitas Dimulai dari jam berapa bang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ibu yang paling penting Difahami bahwa Yang harus ibu lakukan adalah Habit Kebiasaannya Jadi kalau ibu sedang Membangun usaha Jangan pernah mengatakan Usahanya kecil-kecilan bang Nanti gak besar-besar Atau ini usaha Sampingan bang Nanti kita gak fokus Dalam usahanya Karena sampingan Tetaplah serius Sekecil apapun Bisnisnya Jangan pandang remeh Lalu mulailah Dari hal kebiasaan-kebiasaan Yang baik Mulai dari jam berapa bang Aktivitasnya Elastis Bisa kapan saja Menyesuaikan Ada orang yang bisnisnya Justru malam hari Ada Ada yang bisnisnya Dari jam pagi Sampai siang saja Ada Ada yang memang bisnisnya Hanya dua jam sehari Ada Jadi beda-beda Nah bisnis itu Harus dikondisikan Sebagaimana Memang kita di bisnis apa Usahanya apa Dan ramainya Itu saat-saat kapan Itu butuh Namanya penanganan Dalam manajemen bisnis sendiri Seperti Study kelayakan bisnisnya Kemudian bagusnya Seperti apa Manajemen bisnisnya Namun Yang harus Saya tekankan Semua butuh Kebiasaan Butuh habit Sebagai seorang Pengusaha atau Bebisnis Nah sebagai seorang Bebisnis Kalau ibu menganggap Bahwa bisnis ibu itu kecil Ini bisnis sampingan Maka tidak ada Merasa bahwa Bisnis akan besar Tidak pula merasa Bahwa saya harus Konsentrasi di bisnis ini Karena memang tadi Dianggapnya sampingan Maka yuk mulai Bahwa ini bisnis saya Saya akan tawarkan Kepada orang Kapanpun Dimanapun Saat sedang Ngobrol Saat sedang online Saat sedang Apapun itu Hari ini Banyak bisnis Lewat online banyak Sangat banyak sekali Apalagi kalau misalnya Pakai reseller gitu ya Itu juga sangat bisa dilakukan Jadi itu peluangnya bagus Butuh waktu untuk belajar Nah belajarnya Ini yang harus menjadi habit juga gitu Jangan kemudian belajar sekarang Pengen pinter sekarang Ada istilahnya tuh Hiperbolik Jadi orang yang belajar itu Semakin lama Seperti dia faham kebodohannya Bukan semakin lama Semakin pinter Hiperbolik akan turun gitu Kok saya tidak begini ya Kok saya tidak begitu ya Dia makin faham kesalahannya Lalu saya segera mungkin memperbaiki Apakah langsung berdampak bang? Tidak Ada proses lagi Nah saat-saat seperti itulah Butuh kesabaran Maka bukan lamanya waktu Yang harus ibu akan tempuh Tetapi keseriusan ibu Di dalam Meliwati momen-momen Dalam membangun bisnis tadi Nanti tanpa ibu sadari Tiba-tiba Alhamdulillah bisnisnya sudah gede Kenapa? Tidak disadari gitu Sama seperti orang mendaki gunung bu Jangan lihat puncak gunungnya Tapi setahap demi setahap Selangkah demi selangkah Tidak ada langkah panjang Selangkah lagi Selangkah lagi Selangkah lagi Tiba-tiba Ini dipuncak gunung ya Sudah jadi dipuncak Oh tidak terasa Jadi insya Allah begitu Butuh kebiasaan yang diulang-ulang Insya Allah dengan ibu menyukai Apa yang ibu lakukan Ibu berlakulah dengan sebaik-baiknya Bertindaklah dengan sebaik-baiknya Maka Kebaikan-kebaikan Dan prestasi-prestasi yang ingin ibu hadap Yang ibu harapkan Insya Allah akan ibu temui Jika ibu berikhtiar dengan sebaik-baiknya Insya Allah Baik abang terima kasih atas sahabatnya Semoga bisa dipahami dengan baik Jadi Bisa menyesuaikan Untuk waktunya Dilihat dengan Mungkin tergantung Bidang bisnis yang digeluti juga Dan Mungkin tidak abang Kalau Salah satu Mungkin yang bisa dilakukan Untuk membangun habit Menuju kesuksesan Dalam bisnis yang digeluti Itu Belajar dari Orang yang sudah Yang sudah sukses Di bidang yang sama Jadi Mencari tips Mungkin ada Apa namanya Orang yang lebih Berpengalaman Di bidang yang sama Cara mengatur waktunya Seperti apa Mungkin Menyusun jadwal harian Dan lain sebagainya Betul Setuju betul Jadi bisa saja Kita belajar kepada Orang yang tepat Di bidang yang sama Meskipun saat melaluinya Belum tentu sama Pasti akan ada Perbedaan Tapi paling tidak Track recordnya jelas Kita tahu Kemana-kemananya Perkara Tentang Detailnya Pasti ada keberbedaan Karena ruang yang berbeda Tempat keliling yang berbeda Situasi yang berbeda Maka itu varian-varian saja Tapi insya Allah Tracknya sudah jelas Betul Baik abang Terima kasih atas Jawabannya Kita akan lanjutkan lagi Setelah jadwal Untuk sahabat-sahabat Tetap bersama kami Di Radio Kuih Inspirasi Spirit Hati